Ini terlalu kerasa daya lah, dia kakau. Tuluhan warga desa Cisarua, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Coba, rapi larikan ke puskesmas karena mengalami keracunan masal. Mereka merasakan mual, muntah, serta terus buang air besar. Warga keracunan diduga akibat makanan yang mereka santap saat acara Maulid Nabi. Menurut kepala desa setempat, para warga tersebut menghadiri acara pengajian Maulid Nabi di salah satu masjid. Saat acara, para peserta disuguhkan makanan ringan serta makanan berat. Setelah acara selesai, reaksi mual tidak langsung terasa. Namun setelah beberapa jam kemudian, warga merasakan mual. Warga pun terus berdatangan memeriksakan ke puskesmas. Kerasanya jam berapa tadi? Terasaan amat, kan? Bisa tanya tidur atau setelah. Dini hari, jam 3, dinini hari. Berak-berak ya, Bu? Muntah. Muntah untuk anaknya. Muntah untuk anaknya. Bagi ingin, tidak sampai. Bagi ingin, tidak sampai. Bagi ingin, tidak sampai. Sementara pihak desa masih melakukan penyisiran dan pendataan terhadap warga yang mengalami keracunan serupa. Hari kemarin itu ada muludan yang ada satu mungkin, itu diduga dari, baru duga ya, itu dari makanan, itu entah dari makanan apa. Mungkin itu ya, sementara sekarang yang masuk ke puskesmas kurang lebih, bisa yang dari desa sisar batu, 32 orang. Sekarang di lokasi, lagi di sisir dulu, mungkin masih ada. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.